Sejenin gitu, Badan Sar Nasional ngelakonan inovasi anyar. Nya eta ngolah cahai lempasan walungan citarum anu mempamukiman warga, jadi cahai anu layak dikosumsi. Eta cahitnya diolah makin mesin water treatment, anu didatangkan langsung di cerman. Jagana eta cahai bersih bakal dibagikan ke warga korban cah, bo anu dilelewek anu kacaan, bo anu dipanggung siang. Basarnas kantor Sar Bandung ngolah cahai kotor tina walungan citarum, anu ngeem pemukiman warga, jadi cahai bersih anu layak dikonsumsi. Cahai anu samemih na badis cilin cangte diolah jadi herang, tur bisa dipakai ke warga pikin mandi, nyeseh katut susuci. Samalah bisa dikonsumsi ogei ke warga, tapi diperdih ditahir hela. Eta mesin anu anyar didatangkan di jerman teh bisa ngasihkan cahai tilure bule tersajamna. Eta mesin water treatment teh bisa ngalungitkan kadar racun bahaya, anu ayah dinacai walungan citarum. Humas Sar Bandung, Joshua Banjar Nahor, nembraken eta mesin teh kakara dipakai di lelewek anu kacaan di Kabupaten Bandung. Lianti pikir mantuan warga lebah nyangking cahai bersih di lelewek anu cah, eta halte dilakonan minangka sosialisasi sangkan warga korban caah nyarahwen yen ayah pakakas anyar sarupak itu. Eta cahai teh bisa langsung dikonsumsi ke warga, tapi pihak nanyarankan sangkan ditahir hela sangkan lewisteria. Pak Saran sendiri mau punya berapa alat seperti ini sih? Ini satu untuk di Jawa Barat sendiri, dan di kota lain masih banyak lagi. Ini baru digunakan atau sudah? Ini kendaraan kita baru didapatkan, jadi kita juga sekalian sosialisasi, jadi kita bisa untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan air bersih. Eta mesin anu diangkut maka teruk teh jagana bakal nguriling kasaban lelewek anu kacahan, utamana lelewek anu walurat cahai bersih. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!